Tolong beri nasihat kepada teman anak yang masih pacaran. Kalau darulah teman anak sedang hadir di majlis ini. Yang mana? Jamaah. Jadi kalau bicara fitnah terbesar buat kaum lelaki itu wanita. Wanita itu bisa hidup tanpa kaum lelaki. Artinya perempuan ditinggal mati suaminya. Kemudian dia gak kawin lagi sampai mati itu bisa. Tapi laki-laki ditinggal mati oleh suaminya. Pagi hari istrinya mati. Sore mikir. Ya Allah kawin sama siapa. Tapi kalau perempuan gak? Itu kodrat seperti itu. Maka ketika Allah yang menciptakan kita tahu dengan adanya hasrat birahi seseorang kepada wanita. Allah buka pintu nikah. Dibuka lebar-lebar. Maka gak ada alasan orang berzina. Tangan kita berzina. Mata kita berzina. Hati kita berzina. Dan yang terakhir kemaluan kita berzina. Islam itu melarang mendekati zina. Jadi firman Allah itu bukan mengatakan jangan berzina. Tapi lebih dahsyat dari itu mengatakan. Jangan mendekati zina. Pacaran ini jamaah mendekati zina. Makanya kalau Antum melihat orang pacaran itu Masya Allah naik motornya beda dengan orang sudah menikah. Kalau pacaran itu Masya Allah ya. Antum bisa melihat. Setelah menikah biasa. Bahkan mungkin duduk di motor jauh-jauhan sama suaminya. Sebelum menikah syetannya itu berusaha bagaimana dua orang ini berzina. Setelah menikah. Ini pacaran dua tahun terus menikah. Syetannya datang lagi. Bagaimana membuat dua orang ini bercerai. Itu yang terjadi. Makanya kalau orang kadang-kadang berpikir. Ustaz kok enggak seperti orang pacaran ya. Orang menikah itu ya. Karena syetannya ingin kalian berpisah. Maka yang pacaran segera menikah. Kalau umpamanya memang belum mampu anak menikah Ustaz. Datang antum ke rumah perempuan itu. Temuin orang tuanya. Nanti ngomong sama mertua. Ketika anak akan menikah. Rumah pertama yang anak ketuk rumah yang ini. Anak sekarang takut berzina. Sudahlah. Anak akan mendekatkan diri kepada Allah. Engkau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau enggak mampu menikah. Kalau mampu menikah. Menikah aja malam. Jangan dibiarkan akhirnya kita. Terjebak dalam dosa. Tidak ada. Terjebak.